Kobaran api membakar permukiman rumah warga di Garonggong, Kota Makalek, Tanatoraja, Sulawesi Selatan. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga hingga merambat kebangunan sekitar. Api semakin membesar melumat bangunan rumah warga yang terbuat dari material mudah terbakar. Warga dibantu petugas mengerahkan tiga unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik ketakutan. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus panik listrik dari salah satu rumah yang dihuni oleh seorang pendeta. Akibat peristiwa ini kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!